Iya, ada plastik di garam laut Anda. Karma datang dengan cepat ketika lima plastik yang telah kita buang ke samudera sekarang datang kembali kepada kita secara harfiah, melalui makanan yang kita makan. Partikel microplastik biasanya mengalir ke laut karena mereka terlalu kecil untuk dapat disaring. Potongan-potongan kecil plastik digeramakanan dan ditelan oleh ikan dan makhluk laut lainnya. Seafood yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia sering mengandung partikel-partikel ini. Dan sekarang penelitian menunjukkan bahwa garam juga mungkin telah terkontaminasi plastik. Para peneliti meneliti garam laut yang diekstrak dari delapan negara yang berbeda dan menemukan bahwa hampir semua terkontaminasi dengan 72 partikel asing. Hanya satu dari Perancis ditemukan bebas dari kontaminan. 70 partikel adalah microplastik, 17 adalah pigment yang mungkin tadinya plastik, dan 4 partikel debu. 21 tidak dapat dikenali. Para ilmuwan mengatakan konsentrasi plastik saat ini rendah dan tidak akan mempengaruhi kesehatan manusia. Tetapi jika polusi plastik terus berlanjut, konsentrasi tersebut dapat meningkat dan berpotensi merugikan kesehatan kita. Jadi sekarang, mungkin kita masih bisa tenang dalam mengkonsumsi garam. Dan yang paling penting, reduce, reuse, recycle. Terima kasih telah menonton!